Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Di channel Ardian Saramiyarno Pagi ini jam 7 lebih 22 menit Hari Senin Tanggal 13 bulan 3 Sebentar lagi Kita memasuki bulan puasa Bagi teman-teman Islam Dan gak sabaran pastinya Nah pada video kali ini Saya akan mengajak anda Untuk merawat mobil daya Cusibra ataupun espas Kurang lebih sama Komponennya Jadi saya ingin membersihkan Bagian apa ya Rim Ataupun kaki-kaki belakang mobil Ini masih saya panasi Baru saja Saya nyalakan mobilnya Dan saya rencana Mau bawa maju ke depan nih mobilnya Agar lebih leluasa ya Karena disini itu agak sempit Di belakang itu Jadi saya akan mengajak anda Kali ini Untuk merawat mobil Cusibra ataupun espas Yang sangat gampang banget Dirawat Kita bisa oprek sendiri Bagi teman-teman yang ingin Mengikuti video saya Jangan lupa Untuk menonton video ini Sampai akhir Dan tentunya Semoga video ini Tetap bermanfaat Kita bawa Ke depan Ini menggunakan satu tangan saja Karena kalau Semisal Mobil PS Ataupun tidak PS itu bedanya Cuma waktu Berhenti saja Kalau pas jalan itu ya Sama Rasanya Pasti ringan juga Apalagi kalau Semisal sudah ditambahi Dengan Lakar bambu ya Ini kenal potnya Masih ngembun nih Masih ada ngembunnya Jadi ini kita bawa Kayu Penggajal Ataupun Belok ya Ganjel Tok ganjel Tok Agak susah Ini Kita bawa kesana Ini mobilnya udah Saya majukan Lalu kita Eksekusi Sebelum kita Dongkrak Kita ganjel Terlebih dahulu Biar lebih aman Jadi Rencananya Saya mau buka Ini Bagian belakang Sini Depat Belakang Kanan Kanan belakang ya Ini saya mau buka Dan ini udah Cukup Saya rasa Untuk Manasin mesinnya Kita matikan dulu Oke Lebih Senyap Kita ambil Kunci-kunci Terlebih dahulu Teman-teman Nah ini Agak Berantakan Kita ambil Kunci Dongkrak Dan Ini dia Serta Kunci Rodanya Kita cari dulu Kunci Roda Ternyata Ada Di Depan Ini ada Di sini Ini Sudah lengkap Saatnya kita Eksekusi Dulu Pertama Kita Kendorkan Dulu Ini Kita kendorkan Baru Kita nanti Dongrak Jadi Ini Sudah Saya Kendorkan Semua Teman-teman Ini Baru Kita pasang Dongkrak Ini Selesai Saya Dongkrak Selanjutnya Kita lepas Rodanya Oke Teman-teman Ini sudah Terlepas Semua Baut Rodanya Sekarang Kita tinggal Keluarkan Ban Nah Ini dia Setelah ini Kita Buka Trommel Ini kita Buka Lalu kita Cek bagian Dalam Trommel Karena Di Sini itu Kemarin Saya ganti Bautnya Kalau tidak Salah Dan itu Kepanjangan Agak seret Ini juga Kita coba Cek Sekalian Kita bersihkan Sebelum kita Buka Trommel Ataupun Roda belakang Jangan lupa Ini Tidak diaktifkan Teman-teman Handrim Dan ini Toolbook saya Yang sangat Sederhana Kita Menggunakan Kunci 10 12 Dan Kita gunakan Baut Ukuran Yang Sama Untuk Mengeluarkan Trommel Kita cari dulu Nah untuk Mengeluarkan Trommel Kita gunakan Baut 12 Ukurannya Dua buah Jadi untuk Mendorong Si Trommel Ini Teman-teman Jadi ini Kita Kencengin Si Baut Ini Biar Mendorong Si Drum Dari Rim Ataupun Trommel Jadi kurang lebih Seperti itu Teman-teman Itu Tadi Saya Tambahin Kunci Busi Karena ini Pendek Dan Kunci Alakadarnya Seneng Ngopreksi Seneng Tapi Kuncinya Kurang lengkap Oh iya Ini Ban Sengaja Saya Taruh Bawah Sini Untuk Jaga-jaga Sini Untuk Mengantisipasi Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Jadi Ini Saya Taruh Bawah Tengki BBM Kelihatan Dan Ini Hasil Akhirnya Sudah Bisa Keluar Sendiri Teman-teman Dan Kotor Banget Memang Ini Sebaiknya Kita Bersihkan Dulu Semua Kotor Banget Gak Serp Kita Bersihkan Dan Kita Benerin Ini Jadi Ini Kemarin Saya Masang Baut Roda Yang Ini Yang Baru Dan Bagian Belakangnya Terlalu Panjang Belakangnya Itu Yang Ini Terlalu Panjang Jadi Ini Tidak Bisa Masuk Semua Karena Memang Ini Bagian Ininya Terlalu Panjang Akhirnya Ini Natap Natap Ke Bagian Sini Dan Ini Saya Kasih Tambahan Bindrot Saya Akali Biar Gak Lepas Karena Sering Lepas Kemarin Nyangkut Ini Barangkali Nanti Saya Pengen Ganti Ini Sebenarnya Harganya Murah Bukan Buat Roda Seperti Ini 5.000 Atau 10.000 Pokoknya Murah Gak Nampai 50.000 Satunya Pokoknya Ini Yang Aslinya Seperti Ini Aslinya Pendek Dan Ini Panjang Jadi Yang Panjang Itu Enggak Pas Punyanya Yang Deos 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 Sebra Pendek Seperti Ini Panjang Pendek Bagian Ini Ulir Bukan Ulir Pokoknya Ini Yang Saya Pegang Dengan Jempol Ini Teman Teman Bisa Bedakan Ini Panjang Ini Pendek Dan Yang Saya Pasang Ini Panjang Jadi Bagian Sini Itu Dia Nyangkut Masih Kelihatan Ini Kepalanya Itu Dia Masih Kelihatan Yang Ini Enggak Tuh Ini Kan Rata Yang Ini Kelihatan Sehingga Si Kepalanya Ini Dia Nyangkut Ke Bagian Mekanisme Dari Remnya Ini Kampas Remnya Ini Ini Saya Ganti Lagi Ini Seharusnya Gimana Teman Gampang Banget Kan Ini Kita Coba Persihin Pakai Sapu Seperti Ini Enggak Punya Kompresor Sih Kalau Ada Punya Kompresor Disemprot Dan Untuk Mengencangkan Ataupun Membuat Handrim Itu Kita Pakem Sebenarnya Kita Cukup Apa Ya Menyemprotkan WD HG40 Ini Di bagian Mekanismenya Disini Kita Kita Bersihkan Bersihkan Semua Dan Ini Ada Semacam Per-pernya Juga Pegas-pegasnya Ini Ini Kita Bisa Semprot Semprot Dengan WD40 Teman Teman Punya Saya Sempat Ngelos Handrimnya Dan Ini Saya Buka Saya Semprot Aja Dengan WD40 Kebetulan Kemarin Masih Punya Sekarang Udah Abis Itu Udah Normal Kembali Ini Kita Lepas Semua Saya Bersihkan Jadi Ngelepas Ini Gampang Teman Teman Gampang Banget Dan Ini Kemarin Baru Saya Ganti Belum Ada Satu Tahun Mas Terim Bawah Kemarin Bagian Sini Itu Bocor Ini Saya Ganti 70 Rp Harganya Mas Terim Bawah Saya Pasang Sendiri Ini Aman Ini Jadi Kemarin Yang Nyangkut Bagian Pengunci Ini Yang Saya Lepas Ini Teman Teman Ini Nyangkut Kena Kepala Dari Baut Ini Sehingga Penguncinya Yang Modalnya Kayak Pak Aku Ini Ini Dia Lepas Dan Tentu Nggak Enak Ya Karena Dengar Suara Bunyi Dari Bagian Belakang Sini Ini Akhirnya Saya Kasih Pintrat Seperti Ini Ini Kawat Ini Biar Nggak Lepas Nih Kucinya Ini Di Bagian Sini Sini Lubang Ini Tinggal Kita Masukin Nah Ini Lalu Kita Pasang Si Pengaitnya Ini Baru Jam Delapan Lebih Dua Menit Ini Panas Banget Jadi Saya Rencana Buka Ini Itu Buat Ngecek Bagian Penguncinya Ini Pengaitnya Ini Dan Kebetulan Ini Tadi Udah Nggak Main Pengunci Yang Disini Dan Ini Saya Lepas Saya Benerin Lagi Ini Udah Normal Ini Udah Agak Bersih Cuma Saya Lep Menggunakan Kain Dan Ini Juga Bagian Dalam Ini Bagi Teman Teman Yang Buka Tromol Ini Sebaiknya Juga Di Amplas Ini Ada Amplas Seperti Ini Kita Bisa Amplas Biar Lebih Halus Lagi Biar Lebih Rata Lagi Teman Teman Kalau penasaran Coba Dibuka Aja Ini Gampang Banget Saya Sudah Pernah Membuka Ini Dan Saya Bikin Step By Step Anda Bisa Cari Video Lengkapnya Ada Di Channel Ini Juga Cara Memasang Membongkar Rim Ataupun Kampas Rim Ini Jadi Ini Harganya Sekitar 70-an Ribu Juga Untuk Kampas Rim Ini Depas Untuk Satu Roda Roda Itu Kan Ada Dua Ini 70-an Ribu Dan Kita Bisa Pasang Sendiri Ini Kita Bisa Pasang Sendiri Kemarin Saya Habis Ganti Gampang Banget Kalau Punya Alat Yang Agak Susah Di Bagian Sini Biasanya Ini Karena Sudah Macet Saking Lamanya Gak Gak Dibuka Dan Terkena Kotoran Pasir Dan Sebagainya Itu Agak Susah Bagian Roda Disini Ini Sudah Kita Pasang Kembali Sudah Saya Bersihkan Bagian Dalam Tromol Ya Walaupun Bentuknya Seperti Ini Tapi Ini Sudah Lumayan Halus Sempat Saya Ampas Juga Kita Pasang Lagi Jadi Kalau Misal Teman Teman Membuka Ini Tromol Bagian Belakang Jangan Lupa Ataupun Jangan Sampai Hand Ramp Ini Di Aktifkan Kalau Bisa Jangan Diaktifkan Sama Sekali Seperti Yang Saya Lakukan Ini Jadi Ini Tuas Hand Ramp Non Aktif Ataupun Tidak Saya Tarik Agar Lebih Gampang Waktu Memasang Dan Juga Melepas Tromol Karena Kalau Ketarikan Otomatis Dia Aktif Dia Kedorong Jadi Agak Susah Nanti Melepas Tromol Kalau Teman Teman Membuka Kampas Srim Sebaiknya Hati Hati Karena Kampas Gampang Sekali Lepas Ini Hanya Lim Biasa Gampang Sekali Lepas Apa Karena Saya Beli Produk KW Enggak Tau Juga Pokoknya Gampang Lepas Dan Untuk Menyetel Ini Ada Di Bagian Sini Teman Teman Misal Agak Susah Dimasukkan Tromol Anda Ini Sebaiknya Dicek Bagian Sini Ini Yang Saya Congkel Ini Ini Adalah Setelannya Jadi Setelan Kampas Srim Itu Ataupun Tromol Belakang Itu Hanya Ini Aja Ini Kalau Misal Kita Dorong Kita Masukkan Seperti Ini Ini Nanti Bakal Gampang Dimasukkan Tromol Ini Kalau Misal Teman Teman Kesulitan Memasukkan Tromol Ini Coba Cek Setelan Di Bagian Sini Dan Jika Teman Teman Denrum Kurang Begitu Pakem Coba Cek Setelan Yang Ada Disini Tadi Ini Setelan Ini Yang Saya Pegang Ini 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 Coba Dicek Dimajuin Atau Dimundurin Kalau Dimajuin Atau Kita Tekan Itu Dia Agak Kurang Pakem Barang Kali Nah Ini Seperti Ini Ini Dimajuin Itu Dia Gak Begitu Main Setelanya Ada Disini Oke Oke Teman Teman Jadi Kalau Misal Kita Mau Masukin Trommel Ini Agak Kesulitan Ini Agak Kesulitan Gak Bisa Masuk Kita Bisa Setel Dulu Ataupun Rubah Setelannya Yang Ada Pada Bagian Sini Ini Untuk Nyetel Cuma Ini Aja Nah Ini Yang Saya Tusuk Ataupun Gunain Obeng Ini Nah Setelannya Disini Teman Teman Bisa Setel Ini Dimajuin Nanti Dia Akan Turun Kita Coba Masukin Lagi Trommel Jadi Kalau Teman Teman Agak Kesulitan Itu Bisa Di Rubah Dulu Setelannya Ini Masih Agak Susah Masuknya Kita Setel Lagi Kita Majuin Nih Majuin Jadi Dijorong Ke arah Sana Ke arah Depan Nah Ini Kita Masukin Lagi Oh Ini Masih Agak Susah Lagi Kurang Banyak Ini Seharusnya Sudah Ini Kita Coba Sekali Lagi Masih Belum Ternyata Ini Sudah Saya Majukin Lagi Kita Coba Pasang Ya Teman Teman Apa Karena Saya Menggunakan Satu Tangan Jadi Agak Susah Nah Ini Sudah Masuk Nah Ini Sudah Masuk Dengan Gampang Sip Tinggal Kita Pasang Roda Lalu Kita Kencangkan Oke Ini Sudah Masuk Rodanya Kita Pasang Bautnya Baut roda Masangnya Berlawanan Arah Teman Teman Saat Ngan Seng Ini Juga Sama Baut roda Sudah Terpasang Semua Saatnya Kita Lepas Dongkrak Ini Ini Dongkrak Sudah Saya Turunkan Ini Kita Kencangkan Sekali Lagi Ini Baut Rodanya Dengan Kunci Roda Oke Jadi Ini Sudah Selesai Sudah Kelar Semua Roda Sudah Saya Kencangkan Jadi Sampai Disini Dulu Teman Untuk Video Kali Ini Jangan Lupa Bagi Anda Yang Menekan Tombol Like Dan Share Video Ini Sebanyak Banyak nya Jangan Lupa Bagi Anda Untuk Subscribe Ke Channel Ardian Saram Yarno Bagi Yang Belom Dan Nantikan Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Sampai Ketemu Lagi Di Video Selan Selan Wassalamuala Assalamuala Wabarakatuh Tangannya Mantap Terima Sampai Sampai